Intro Hai Assalamualaikum adik-adik kelas 4 Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2 Aku berasal dari Bali Banyak orang bilang Bali sangatlah unik Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari Bayu berasal dari Bali Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah Bayu sangat menyukai tari Oleh sebab itu, Bayu rajin berlatih tari Kali ini, Bayu berlatih tari pendek Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri Misalnya, keunikan tari dari Bali Di antaranya, dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energi dan dinamis Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda Tarian apa saja, Kak itu? Ayo kita cari tahu bersama Apa saja karya tari yang kamu ketahui? Dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya Kemudian tuliskan dalam kolom berikut Nah, misalkan saja yang pertama adalah tari saman Asal daerahnya adalah Aceh Kemudian, tari tortor Asal daerahnya Sumatera Utara Yang ketiga, tari piring Asal daerahnya Sumatera Barat Yang keempat, tari sekapur sirih Asal daerahnya adalah Jambi Yang kelima, tari merah Asal daerahnya adalah Jawa Barat Enam, tari Gambion Asal daerah Jawa Tengah Kemudian, tujuh, tari Gulek Menak Asal daerahnya adalah daerah istimewa Yogyakarta Delapan, tari Remo Asal daerahnya Jawa Timur Sembilan, tari Pendek Asal daerahnya adalah Bali Sepuluh, tari Kipas Asal daerahnya adalah Sulawesi Selatan Nah, kalian bisa menyebutkan nama tari-tari yang lain Beserta asal daerahnya ya Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari Gerak merupakan unsur utama dalam tari Unsur lain adalah busana, tatarias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain Gerak tari nusantara sangat beragam Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain Berikut keragaman tari dari berbagai daerah Berikut keragaman tari dari berbagai daerah Yang pertama ini adalah tari kecak dari Bali Kemudian yang kedua ini tari merak dari Jawa Barat Yang ketiga tari kipas rumpun dari Sumatera Selatan Dan yang keempat ini adalah tari golek dari Yogyakarta Carilah contoh gambar gerak tari dari berbagai daerah di Indonesia Tunjukkan hasilnya di depan kelas Nah, ini ada beberapa contoh ya Yang pertama ini adalah tari remo dari Jawa Timur Dan yang kedua ini adalah tari saman dari Aceh Ada dua jenis karya tari yaitu tari tradisional dan tari kerasi baru Taukah kamu apa yang dimasuk dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi, sangopati, dan tari gambyong dari Jawa Tengah Nah, carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya Tuliskan dalam tabel di bawah ini Nah, ini kakak berikan lima contoh ya 1. Tari gambyong asalnya dari Jawa Tengah Kemudian 2. Tari piring dari Sumatera Barat 3. Tari kecak berasal dari Bali 4. Tari remo Jawa Timur 5. Tari topeng cirebon asalnya adalah Jawa Barat Taukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kerasi baru? Tari kerasi baru sering disebut tari modern Tari kerasi baru merupakan karya tari garapan baru Contoh tari kerasi baru yaitu Tari Manok Rawe, Karuda Wisnu, dan Belibis dari Bali Carilah contoh tari kerasi baru yang ada di Indonesia Tuliskan nama tari kerasi baru beserta daerah asalnya Tuliskan dalam tabel di bawah ini Ini juga kakak berikan lima contoh ya 1. Tari Apusi berasal dari Papua 2. Tari Merah asalnya adalah Jawa Barat 3. Tari Manok Rowo asalnya dari Bali 4. Tari Rorongigel berasal dari Yogyakarta 5. Tari Manipuran dari Jawa Tengah Dayu teringat dengan neneknya Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat Selat itu bernama Selat Bali Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama Mari membaca teks cerita berikut Terjadinya Selat Bali Mani Angkeran adalah putra Sidimantra seorang Brahmana Mani Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa Mani Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya Berulang kali Sidimantra menasihati anaknya Namun Mani Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya Harta orang tuanya pun dihabiskan Bahkan dia berani berhutang kepada orang lain Pada akhirnya Mani dikejar-kejar penagih utang Sidimantra tidak tega Hartanya sudah habis Tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka Suatu saat Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi Untuk meminta pertolongan pada Naga Besuki di Gunung Agung Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata Sidimantra segera bergegas untuk menemui Naga Besuki di Gunung Agung Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada Naga Besuki Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar hutang-hutang Mani Angkeran Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya Seketika beberapa emas dan permata pun rontok Sayangnya harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Mani Angkeran untuk berfoya-foya Mani Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta Seseorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari Naga Besuki Mani Angkeran segera menemui Naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar hutang-hutangku Kata Mani Angkeran kepada Naga Besuki Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra, emas, dan permata Apakah itu masih kurang? Kata Naga Besuki sedikit kesal Aku mohon beri aku sedikit lagi hartamu Naga Besuki yang merahati Mohon Mani Angkeran kepada Naga Besuki Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi Kata Naga Besuki Naga Besuki akhirnya luluh, dia mulai menggoyangkan ekornya Mani Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menampil di ekor Naga Besuki Dia segera memotong ekor Naga Besuki dengan pedang Namun Naga Besuki berhasil menghindar Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Mani Angkeran terbakar menjadi abu Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada Naga Besuki untuk menghidupkan kembali Mani Angkeran Wahai Naga Besuki, sedihkah kau menghidupkan kembali anakku Mani Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri Mohon Sidimantra Aku akan menghidupkan Mani Angkeran lagi Tapi dengan satu syarat Mani Angkeran tidak boleh pulang bersamamu Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu Kata Naga Besuki sambil menghidupkan nafas Baiklah Naga Besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik Jawab Sidimantra Akhirnya Mani Angkeran hidup kembali Sidimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dengan anaknya Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan gunung agung dengan sekitarnya Sampai sekarang, garis itu dikenal sebagai selat Bali yang memisahkan pulau Jawa dan pulau Bali Satu, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya selat Bali Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya selat Bali yaitu Mani Angkeran, Sidimantra dan Naga Besuki Dua, pada pembelajaran di subtema 1, kamu akan mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud tokoh antagonis? Jelaskan Tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik Tiga, tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya selat Bali Tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya selat Bali yaitu Mani Angkeran Empat, tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya selat Bali Tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya selat Bali yaitu Sidimantra dan Naga Besuki Macarilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu Tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu dalam kolom di bawah ini Nah ini misalkan saja legenda Joko Tarub dan tujuh bidadari Joko Tarub adalah seorang pemuda gagah yang memiliki kesaktian Ia sering keluar masuk hutan untuk berburu di kawasan gunung keramat Di gunung tersebut terdapat sebuah danau bernama Toyo Wening Saat berburu tanpa sengaja ia melihat dan kemudian mengamati tujuh bidadari yang sedang mandi di danau tersebut Karena terpikat, Joko Tarub mengambil selendang berwarna oranye Yang tengah disampirkan milik salah seorang bidadari Ketika para bidadari selesai mandi, mereka berdandan dan siap kembali ke kayangan Salah seorang bidadari bernama Nawang Bulan tidak mampu ikut kembali ke kayangan Karena tidak menemukan selendangnya Ia pun akhirnya ditinggal pergi oleh kawan-kawannya karena hari sudah beranjak senja Joko Tarub lalu muncul dan berpura-pura menolong Dewi Nawang Bulan pun bersedia ikut pulang ke rumah Joko Tarub dan singkat cerita Dewi Nawang Bulan menyetujui lamaran Joko Tarub dan akhirnya menikah Dari penikahan ini lahirlah seorang putri yang dinamai Nawang Sih Sebelum menikah, Nawang Bulan mengingatkan pada Joko Tarub Agar tidak sekali-kali menanyakan rahasia kebiasaan dirinya kelak setelah menjadi istri Rahasia tersebut adalah bahwa Nawang Bulan Selalu menanak nasi menggunakan hanya sebutir beras dalam penanak nasi Namun menghasilkan nasi yang banyak Joko Tarub yang penasaran tidak menanyakan tetapi langsung membuka tutup penanak nasi Akibat tindakan ini kesaktian Nawang Bulan hilang Sejak itu ia menanak nasi seperti umumnya wanita biasa Akibat hal ini persediaan gabah di lumbung menjadi cepat habis Ketika persediaan gabah tinggal sedikit Nawang Bulan menemukan selendangnya yang ternyata disembunyikan suaminya di dalam lumbung Agar ia tidak bisa kembali ke kayangan Nawang Bulan yang marah mengetahui kalau suaminya yang telah mencuri benda tersebut mengancam meninggalkan Joko Tarub Joko Tarub memohon istrinya untuk tidak kembali ke kayangan Namun tekat Nawang Bulan sudah bulat Nawang Bulan pun terbang menuju kayangan tempat asalnya Hanya saja pada waktu-waktu tertentu ia rela datang ke bumi untuk menyusui bayi Nawang Si Hanya saja saat Nawang Bulan menemui Nawang Si Joko Tarub tidak boleh bersama Nawang Si Sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis Tokoh protagonis dalam legenda Joko Tarub dan tujuh bidadari adalah Nawang Bulan Tokoh antagonis dalam legenda Joko Tarub dan tujuh bidadari adalah Joko Tarub Dayu selesai berlatih tari Dayu pulang dengan mengendarai sepeda Mulanya Dayu mengayu sepeda perlahan Kemudian Dayu mengayu sepeda semakin cepat Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat Dayu mengayu sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda Nah ini gambar yang pertama adalah Dayu mengayu sepeda dengan lambat Kemudian gambar yang kedua ini Dayu mengayu sepeda dengan cepat Pada pembelajaran lalu kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda Masih ingatkah kamu? Apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut Kamu telah mengenal tentang gaya Gaya dapat memengaruhi gerakan benda Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda Tuliskan dalam kotak di bawah ini Macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda 1. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak 2. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam 3. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat 4. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda Nah setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda Lakukan kegiatan berikut 1. Carilah gambar peristiwa gerakan benda Misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil, motor, dan gerobak Anak sedang memantulkan bola, dan anak sedang mengayuh sepeda 2. Tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut Berilah keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan bendanya Menampil gambar peristiwa gerakan benda Peristiwa gerakan benda yang pertama adalah Edo sedang mendorong meja Pengaruhnya adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak Kemudian yang kedua Edo menghentikan bola Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam Yang ketiga Dayu sedang mengayuh sepeda Ini adalah gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat Kemudian gambar yang keempat Benny sedang menarik mobil mainan lurus ke depan Lalu dibelokkan arah mobilnya ke samping Ini pengaruhnya berarti gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda Oke sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya